Bagaimana hukumnya seorang laki-laki memalsukan identitas usia, pekerjaan, dan status pernikahan saat ta'aruf? Dan istrinya tahu setelah menikah sehingga dia menjadi kecewa? Inna khalaqnakum min zakarin wa unsah, waja'alnakum shu'uban wa qabailah, lita'arafu, lita'arafu. Kalau sekedar tahu, arofa. Arofa artinya tahu. Saya tahu kamu, arofa. Tapi kalau saya tahu kamu, kamu tahu saya. Ta'a. Ta'a, arofa. Saling tahu. Diambil dari kata arofa. Dari kata arofa ini juga amarmakruf. Baik. Mengenal secara baik. Itulah guna ta'aruf. Kalau cuma nipu, dari mulai foto sudah bohong, semuanya nipu. Sepatu pun minjam. Abang dulu perasaan waktu kita ta'aruf, pakai sepatu, kok sekarang pakai sendal? Minjam-minjam kawan. Terserah kau lah. Kalau mau terima, terima. Tidak, tak apa-apa. Tak bisa begitu. Berawal dari kejujuran. Bukan kebohongan. Jadi kalau sudah menipu dari awal, tipu identitas, tipu umur. Jadi jauh sayup-sayup macam tujuh belas. Sebulan nikah, nampak pangkal rambut putih. Maka status, umur, kerja, identitas, tipu. Setelah menikah, perempuan itu kecewa. Lalu bagaimana? perempuan ini, dia punya wali. Perempuan ini punya wali, mengadulah dia pada walinya. Wali pun menasihati lah. Oleh sebab itu, wagi wali, ini lalang kering nih. Yang dibawakan bensin. Kalau ada lalang kering itu, bawakan pemadam kebakaran. Yang nanti anak ini mengadu, papa-papa, rupanya penipu dia. Itu parang panjang dah kuasa dah. Anak udah jadi, udah. Kau pun udah nikah sama dia. Anak kau pun udah Doremi, posel, lasidu. Apa lagi? Siapa kau cari lagi? Udah sebab itu, perempuan mesti cerdas. Cari. Jangan percaya aja sama ta'aruf. Cek-cek juga. Begitulah Bu Nurul Aini. Satu kali dusta, akan ditutup oleh seribu dusta. Maka jangan awali dari dusta. Judulnya, jangan ada dusta diantara kita. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.